selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini kita coba telepon lagi karena ada yang WA WA mudah-mudahan diangkat kalau gak diangkat ya gak apa-apa oke teman-teman ya kali ini kita lagi free time selamat sore mbak apa kabar baik sampai yang baik-baikan sehat percakapan ini kita rekam mbak ya nanti kita masuk ke konten youtube bye mau bertanya tentang itu loh tentang fitur fiseturis buat buat kawan saya mau datang ke hongkong cuma jalan-jalan doang 10 harian lah 10 harian iya soalnya majikanku kan keluar liburan aku dibolehin liburan gitu jadi dia mau ke hongkong oh gitu dari mana? dari Indo? Korea? Jepang? Taiwan? dari Indo oke syaratnya kalau mau ke hongkong paspor sudah ready? ready tapi yang jadi masalahnya itu dia ada cop merahnya pas waktu di Malaysia kan dia kabur kan apakah itu bermasalah? cop merah cop merahnya dari Malaysia? dari imigrasi Malaysia? iya iya mungkin kalau dari imigrasi Malaysia itu yang baru masalah kalau hongkong mungkin gak ada masalah mungkin ya karena kita gak tau random ya random imigrasi kayak gitu kan namanya random itu kan beja-bejan kayak gitu kan karena setiap masuk itu turis syarat untuk menjadi turis masuk ke hongkong itu hanya tiket pulang dan pergi artinya kalau dia datang dari Indonesia harus ada jadwal tiket pulang dari hongkong ke Indonesia kayak gitu kan dan jadwalnya tidak lebih dari 30 hari kayak gitu kan terus yang kedua harus ada bookingan hotel kayak gitu jadi kalau seandainya mau 3 hari atau apa kayak gitu harus ada kalau memang ada orang hongkong atau temannya yang mengundang itu harus ada surat penjamin kayak gitu bahwa ini teman saya kayak gitu kan biasanya arah-arah yang mengundang itu kan majikannya ya yang nulisin kayak gitu ya jadi majikannya yang nulisin kayak gitu terus mengundang kalau ini temannya pembantuku kayak gitu terus dia mau datang untuk berkunjung ke hongkong sekalian mau jalan-jalan kayak gitu jadi aku yang menjamin majikannya sih biasanya kalau enggak ya temannya kayak gitu kan itu nah terus nanti kemungkinan imigrasi akan telpon biasanya ini random mbak ya kita belum belum pasti iya tapi kebiasaan yang diperlukan kalau pas ada cek diperlukan hal-hal yang seperti itu jadi kalau alternatifnya enggak ada booking hotel ya harus ada surat yang mengundang ke hongkong itu siapa kayak gitu tapi kalau sudah ada booking hotel enggak ada masalah karena kan niatnya mau jalan-jalan otomatis kan ada tempat tinggal terus ada pegang uang terus ada tiket pulang ke Indonesia itu enggak ada masalah kalau kita mau jadi pertanyaan lagi yang pegang uang itu kurang lebih harus berapa ya apa 20 juta cukup kayak gitu cukup enggak ada masalah buat pegangan cukup banget ya cukup banget itu tiketnya pulang pergi mau berapa hari 10 hari doang asli 10 hari apa nanti extend iya enggak 10 hari doang soalnya saya kan nipur cuma 10 hari doang enggak perbalikin kepanjang oke kalau 10 hari mah cukup lebih dari cukup mbak cukup ya cukup nah jadi pertanyaan lagi kan misalkan saya kan mau jalan-jalan ke Makau kan mau ya sepanjang jalan-jalan gitu dia diajak apakah jadi masalah lagi apa harus gimana lagi enggak enggak ada masalah kalau ke Makau malah lebih gampang masuknya itu nanti kalau mau masuk intinya kalau ke Makau itu kan untuk gambling jalan-jalan terus jadwal ada pulang ke Indonesia dari penerbangan dari Bandara Hongkong tanggal sekian itu enggak ada masalah oke gitu pacarita bukan kakakku kakak kandung perempuan ini iya perempuan oh bukan laki-laki perempuan oh enggak ada masalah enggak apa-apa yang penting kan tiket itu yang harus positif kayak gitu tapi kalau seadanya sewaktu-waktu beli tiketnya yang bisa di ini aja di extend kayak gitu kalau seadanya nah KC boleh enggak nih saya minta tolong beli tiket buat pulangnya loh ya beli sendiri no biar enak nanti harganya mahal banget kita belum bokeh tiket buat pulangnya baru buat majunya aja ini dari mana lombok atau ini lombok waduh 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 berarti dari Jakarta belinya enggak dari lombok langsung ke hongkong emang ada 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 lombok ya lombok ya bentar tak jaket coba itu uang pulang dari hongkong ke lombok itu sekitar 9 juta kalau kita perginya itu murah banget tapi kalau pulangnya kita mahal banget tanggal bulan berapa bulan depan bulan depan iya no lah wong yuk julie kok julie oh mahal-mahal enggak apa-apa lah yang penting bisa terbang enggak ada masalah tapi masalah enggak masalah ya masalah cop merah itu pas di Malaysia itu kalau ke Malaysia mungkin ada masalah tapi kalau ke hongkong kayaknya enggak ada masalah setiap negara kan beda-beda aturan kayak gitu oke gitu aman masikannya aman boleh kan masikanku bayi dia tiap bulan liburan jadi kan saya kan berhubung bete kan saya kadang kadang tuh saya tuh kerja tuh dioper-oper kadang di rumah anak laki-laki kadang di rumah anak perempuan kadang ngurusin bayi kadang ke kantor kayak gitu oh pokoknya serabutan tapi dia kasih uang iya tapi dia kasih uang tapi enggak terketan aman tau kerja enggak yang penting enjoy kerja saya tuh walaupun dia anak laki-laki kerjanya tidur terus cuma sampai di anak yang perempuan gitu oke selagi kerjanya enak sih kita enggak masalah ya tapi kalau kerjanya berat itu ya ya ampun-ampun iya selama bisa adaptasi selama bisa menikmati emang enggak ada masalah terkecuali kalau kerja tertekan suruh kerja ini dan itu benarnya kita itu orang Jawa itu kerja capek enggak masalah yang penting majikan orang kenyih gitu kan benar yang penting dia enggak bawel enggak banyak ngomong kalau kita kerja sesuka kita yang penting bersih kayak gitu udah beres betul sekali kerasan sampai di Hongkong ya aku udah lama di Hongkong masa sampai temannya bawa ke Hongkong makmur ini sampean alhamdulillah terima kasih sampean juga alhamdulillah susah mbak seribu satu kalau ada saya mau bayar berapapun buat siapa buat suami saya suami dimana di Lombok bukan suamiku ada di Jakarta asli orang Jakarta domisili Subang oh Subang berat loh mbak kerja di Hongkong itu soro loh mbak rekoso enggak masalah makanya sepertinya kita tetap ketemu ya pelibur kita ketemu udah gitu baik lah berapapun dibayar ya sampai segitunya ya pengen urut bareng iya pengen kalau ada kabar ngapain loh bahasanya apa bahasanya apa dia bisa inggris cuma sedikit doang terus sebelumnya kerja di mana kerja di Jakarta doang di itu jadi QC kayak gitu doang sih oh berarti cuma di Indonesia belum pernah keluar negeri belum oke nanti nanti kalau ada kita hubungi kayak gitu ya ya maupun di kebun mau ngangon mau apa enggak apa-apa enggak masalah mau jaga aku pun enggak masalah tapi kalau bahasanya susah biye enggak apa-apa bisa lah kalau inggris sedikit sedikit enggak bisa kalau jawab mungkin agak takut tapi dia mengerti kalau orang itu ngomong apa kayak gitu mbah kung kan harus bahasakan tonis mbah kung gaul apa yang bahasakan inggris kalau mau kursus-kursus bahasakan tonis gitu otodidak online atau apa paling tidak kan ada basic-basicnya kayak gitu soalnya hongkong itu siapa ngerti kan enggak gambar duitnya singo otomatis kan kalau enggak kuat nahan pegang uang dolar hongkong singone bakal berdarah-darah abut daripada buang uang terus nyampe sini masalah terus di interminate atau nge-break kok emang-emang mbak jangan kalau siapa asli lombok juga kalau aku asli Jakarta oh Subang Tanjung Priung Tanjung Priung semangat ini orang Jakarta sukses-sukses Jakarta enggak pulang aku dulu pulang satu bulan selama kontrak tujuh tahun terus sekarang ganti majikan lagi baru dua tahun oh ini majikan baru berarti majikan baruku majikan mama juga kayak gitu suka jalan-jalan tapi saya enggak boleh pulang enggak boleh kemana-mana soalnya rumahnya tiga saya bolak-balik setiap bulannya saya harus ngecat rumah lantai tiga di Farview Park Yulong kalau yang ada satu di Tai Pusing gitu hebatlah sampai iso ngecat rumah tembel tukang udah berapa yang penting jangan bawel cuma gitu udah mau suruh ngecat rumah mau ngapain yang penting jangan bawel mulutnya udah diem yang penting terima beres gitu majikan segala macam kerjaan dilakoni yang penting satu ojo bawel iya bener majikan pertama saya bangun jam 5.30 selesai jam 11 jam 12 gak banyak ngomong saya diem aja yang penting kamu diem gitu ya mayar itu orang Indonesia cocoknya kayak gitu yang penting dapat majikan gak usah bawel kerjaan berat kayak apapun monggo siap menjalankan perintah bos kalau udah kena makan hati gak betah ya mbak ini sama sekali gak betah ya pokoknya bokeng aja tiketnya kayak gitu kalau temennya mau datang mudah-mudahan aja seluman selumun selamat diberi kelancaran jangan lupa harus ada tiket pulang dari hongkong ke indonesia kayak gitu ya terus biar aman lagi harus ada bokeng hotel lah paling tidak 2 hari kayak gitu kan di hotel kayak gitu terus nanti yang selepasnya kan kalau ditanya bilang aja nanti mau pindah tempat mau nyampe hongkong baru bokeng kayak gitu kan jadi biar tidak terlalu ribet pertanyaannya kayak gitu gitu ya oke sehat selalu banyak rejekinya mbak terima kasih banyak suun sangat pandungan sampe juga ya sehat selalu mudah-mudahan lancar rejek ini oke oke assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ya ternyata ini mbaknya mau mengundang temannya yang best friend ya best friend datang dari Indonesia Lombok mau ke hongkong untuk jalan-jalan kebetulan majikannya lagi loyal hang dan diizinkan mbaknya jika disuruh untuk liburan jadi daripada mbaknya pulang ke Indonesia mungkin udah kurang bisa menikmati jalan-jalan atau vacation di Indonesia makanya temannya yang mau diajak ke hongkong untuk jalan bareng kayak gitu wish one sangat untuk teman-teman kalau mau jalan-jalan ke hongkong monggo silahkan siapkan tiket PP pulang dan pergi terus jadwal booking atanari yaitu ya tempat tinggal atau booking hotel kayak gitu terus siapin aja uang secukupnya kayak gitu wish one sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video bye-bye selamat menikmati